Nah, kalau kita bicara tentang pemilu ke depan Bu, kira-kira problem yang paling signifikan yang akan dihadapi oleh para pemilih khususnya dan lebih khususnya lagi perempuan apa Bu? Ya oke, baik kalau begitu kita memang fokus bicara tentang perempuan dan politik ya karena sebenarnya payung hukum untuk bagaimana perempuan memiliki hak dalam politik sama dengan perempuan itu misalnya kalau kita membaca paling tidak konstitusi kita ya konstitusi kita misalnya di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 juga sudah jelas mandatnya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan dalam politik dan hukum konvensi itu juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi undang-undang itu juga kita bagian dari antidiskriminasi salah satunya juga hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik ya kemudian mandat yang lebih kesini lagi ya mandat lagi dalam Undang-Undang Pemilu ya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu juga secara jelas juga memberikan affirmative action kepada apa perempuan berada di dalam lembaga-lembaga baik penyelenggara pemilu maupun juga legislatif ya termasuk juga pada pemilihan-pemilihan tentu pada lembaga-lembaga politik yang lain seperti itu jadi memang sebenarnya mandat secara konstitusional itu sangat jelas dan sudah ada ya yang oleh apa sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia seperti itu terima kasih